selamat menikmati paham dari awal sampai akhir baik terima kasih yang sudah like, subscribe dan share video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan kepala sekolah di seluruh Indonesia langsung saja kita buka simpkb kita, kita buka google chrome jadi langkah pertama teman-teman buka google chrome, bapak ibu kepala sekolah penggerak tangkatan 1 dan 2 silahkan buka google kemudian klik simpkb kita akan masuk melalui simpkb kita sebagai kepala sekolah jadi pastikan bapak ibu aktif akunnya yang menggunakan akun belajar.id kita masuk dengan akun belajar.id kita pilih dengan akun belajar kita yang memang sudah tertaut akun belajar.id itu SSO ya, bisa digunakan dengan berbagai macam layanan dengan satu akun kalau sudah kita ke bawah di bawah ini ada di klub PSP laporan PMO sekolah empat balik kegiatan nah, kita fokus ke laporan PMO sekolah ini banyak yang mungkin ya tadi terlewat ketika zoom silahkan lihat video ini diikuti baik-baik di klik laporan PMO sekolah ya, disini ada keterangannya identitasnya nah, angkatan kedua tahun kedua jadi ada jelas nama sekolahnya nama kelompok pendampingannya nah, ini jadwal ditampilkan di bulan Agustus karena PMO itu dilakukan dua bulan sekali ya, kalau dulu sebelumnya ada yang intensif satu bulan dua bulan, tiga bulan sekarang itu disamakan semua dua bulan sekali harus melakukan PMO khusus di bulan Agustus 2023 deadline-nya adalah 20 September tetapi untuk bulan berikutnya ya, itu di setiap tanggal 10 harus sudah ter-upload laporan PMO-nya jadi khusus Agustus dan Desember itu di tanggal 20 nah, apa yang harus kita siapkan yang pertama adalah laporan pelaksanaan ya, silahkan lengkapi laporan jika teman-teman atau bapak ibu sudah melakukan PMO baik dari ataupun luring jadi bebas kalau misalnya ada pertanyaan boleh dari boleh ya, mungkin di hari Sabtu ya gitu, atau mungkin di hari Minggu ya atau mungkin di pulang sekolah silahkan ya jadi kalau gak mau daring ya luring silahkan bisa diselesai jam pembelajaran ataupun setelah lokal karya itu bisa dilaksanakan ya dicari saja alternatifnya kita lengkapi laporannya nah, ini contohnya jadi isiannya adalah kita milih tanggal kita kemudian kita misalkan kita oke jumlah pesertanya misalkan minimal tuh ya, berarti kita sebagai kepala sekolah dua guru minimal dua guru boleh mengiklukan guru lebih dari dua ya, tetapi juga kalau untuk terlalu banyak karena menghindari hal-hal yang sifatnya akhirnya debat yang tidak berkesudahan gitu nah, kemudian tulis hasil refleksi pembelajaran ini dibebaskan tidak ada batasan karakter maksimalnya atau minimalnya kemudian tulis akar masalahnya nah, baiknya teman-teman dibuat format dulu ya jadi gak langsung ke sini kenapa? karena kalau kita langsung isi di sini nanti kita gak punya portfolio ketika memang sistem ini sudah ditutup ya, jadi saya coba bantu nah, ini ada instrumen PMO level sekolah nah, kemudian maaf form laporan nah, ini jadi, baiknya kita tulis dulu di sini baiknya tulis dulu di word agar kita punya dokumentasi ya, punya portfolio terkait dengan PMO-PMO yang sudah kita lakukan oke jadi, yang mau minta file ini bagi teman-teman kepala sekolah penggerak angkatan 1-2 silahkan tulis di kolom komentar nanti akan saya kirimkan form laporan ini untuk memudahkan teman-teman rekan-rekan semua untuk punya portfolio atau rekap nah, kemudian baru kita tuangkan ke sini nah, untuk laporan dokumentasi itu ada 2 berkas ya, saran saya ya, misalkan 1 itu adalah dokumentasi foto pilih berkas kita simpan foto-fotonya screenshotnya ataupun foto-foto kalau luring ya, berarti foto-foto langsung kalau daring berarti ya foto-foto ketika kita melakukan zoom google meet ya, webex ataupun yang lainnya gitu ya, misalkan kita buka file word kemudian kita kita ini aja cukup selembar mungkin ya disini kumpulan dari 6-7-8 foto atau 10 foto silahkan ya, mau 2 lembar silahkan ya, itu untuk file foto 1 ya, misalkan berkas yang pertama adalah berkas dokumentasi foto kemudian dokumentasi video itu harus ada juga dokumentasi video lalu disini adalah berkas yang dipilih karena nanti berarti teman-teman atau bapak ibu rekaman zoomnya rekaman google meetnya atau rekaman luringnya ketika PMO itu upload ke drive di google drive ya ya, sepertinya sudah tahu kita upload di google drive kemudian link drive-nya itu link drive-nya itu baru kita sertakan di office word nah, misalkan disini kita upaste link-nya misalkan ya kan link drive yang seperti ini nah itu di save us save us-nya dokumentasi video PMO bulan Agustus 2023 nah, baru upload teman-teman disini ya jadi ada 2 berkas yang di upload disini dimintanya unggah 2 berkas silahkan seperti itu nah selesai kalau sudah disimpan jangan lupa di klik simpan nah kemudian ini ada topik permasalahan laporan tindak lanjut silahkan di klik tambah laporan ini juga sama bapak ibu baiknya dibuat dulu formatnya di word ya format laporan tindak lanjut nah supaya kita punya dokumentasi aktau ya ketika nanti sistemnya ditutup kita mau mengambil lagi dulu berkas kita itu ada disini tersimpan oh ini form laporan tidak lanjut di bulan Agustus untuk PMO ya oke kita kembali lagi kesini jadi baru setelah dituangkan disana baru teman-teman tuangkan di website-nya di CPKB-nya gitu oke nah untuk pemilihan topik itu diselahkan disesuaikan yang menjadi kebutuhan yang menjadi kebutuhan teman-teman jadi gak mesti ngikut yang apa boleh milih yang sudah disediakan tetapi teman-teman hanya boleh milih maksimal itu dua subtopik jadi setelah kita milih topik itu baru kita boleh milih subtopik nah teman-teman ini belum ada subtopik ya karena kita belum milih contoh implementasi pembelajaran di kelas baru kita pilih subtopiknya seperti apa oh penyusunan prosedur penilaian oke kita pilih tindak lanjutnya apa isu masalahnya apa ketika kita melakukan PMO kita dapat tuh masalahnya ya kan isunya apa nah rencananya apa untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut disini juga gak ada batasan bapak ibu ditulis penanggung jawabnya ya ini ada guru-guru kita yang sudah termasuk maaf sudah masuk ke dalam CPKB artinya sudah masuk di DAPODIC pastinya nah pilih statusnya ya apakah tindak lanjut ini selesai dalam proses tertunda atau dibatalkan nah tengah waktu pilih tanggal selesai simpan jangan lupa nah kemudian untuk topik permasalahan 2 ya kalau memang ada lebih dari 1 silahkan dibuat nah saya ingin kasih tampilan dulu untuk yang di bulan Oktober misalkan contoh jadi bapak ibu biar menyiapkan ini harus ditutup tapi kita bisa intip-intip disini lengkapi laporan nah untuk di 2 bulan berikutnya kita juga harus buat laporan refleksi yang sudah berjalan dengan baik refleksi yang belum berjalan dengan baik itu pun harus kita buat ya jadi baiknya kita buat nah ini dia jadi tuangkan dulu di dalam word baru upload di simpkb sekali lagi saya sampaikan yang bapak ibu yang butuh file ini file word ini ya untuk memudahkan punya portfolio nya rekam jejaknya silahkan tulis di kolom komentar ya nanti kita akan kirimkan linknya ya silahkan boleh tulis di kolom komentar nomor handphone ataupun email nanti akan kita share link live nya oke sama ini PMO ini 2 berkat sama dokumentasinya itu ketika PMO di bulan oktober kalau sudah jangan lupa disimpan jadi khusus bulan berikutnya 2 bulan berikutnya itu ada hal-hal yang harus sudah kita laporkan terkait progres PMO sebelumnya oke bapak ibu kalau sudah selesai nanti fasilitator kita ya dalam fasilitator kita ini akan memeriksa jadi punya akses juga untuk melihat demikian fitur tutorial singkat pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jika masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan jangan lupa like subscribe dan share video ini agar bermanfaat untuk rakan-rakan KS sekolah penggerak angkatan 1 dan angkatan 2 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati